Intro Imam Al-Ghazali adalah tokoh muslim terkemuka di dunia. Pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau si Asyafi'i, lahir pada tahun 1058 dan meninggal pada tahun 1111 saat umur 53 tahun. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ilmuwan yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Inilah kata-kata bijak Imam Al-Ghazali tentang kehidupan. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan solawat kepada Nabi Muhammad. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Jangan biarkan hatimu mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau engkau akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu, dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Cinta merupakan sumber kebahagiaan. Cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah makhluk mulia yang menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan, dan jangan sekali-kali mencelanya. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Kata-kata lembut melunakan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutera. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Barang siapa mengeluhkan pribadi buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan pribadinya sendiri. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagimu di belakang hari. Lidah yang lepas hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti, dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Terima kasih telah menonton!